Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik bukti Said sebagai penjabat atau PJ Bupati Merangin pada Jumat 22 September di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kepada bukti, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa tugasnya sebagai PJ Bupati Merangin melanjutkan seluruh tugas-tugas pemerintahan dengan baik sesuai dengan amanah undang-undang. Kehadiran penjabat bupati adalah konsekuensi daripada adanya pemilu kadasarantak di 2024, sehingga semua daerah yang akhir jabatannya sampai sebelum pemilu maka ditunjuk penjabat bupati atau wali kota juga gubernur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambel-Haris usai melantik penjabat atau PJ Bupati Merangin di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 22 September 2023. PJ Bupati Merangin yang dilantik adalah bukti Said yang merupakan kepala BPSDM Provinsi Jambi. yang dipilih oleh mendagri dari calon PJ Bupati yang diusulkan Gubernur Jambi dan DPRD Merangin. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris berpesan kepada bukti agar mampu melanjutkan tugas Bupati terdahulu. Kemudian menciptakan situasi yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik itu adalah amanah negara. Kita berharap penjabat padi yang dilantik ini melanjutkan semua proses pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik itu adalah bagaimana dia mampu untuk menciptakan situasi yang kondusif, yang aman, yang nyaman, dan persiapkan pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik. Nah, jangan lupa bahwa rakyat adalah yang kita muliakan. Kita ini adalah pelayan masyarakat. Tugasnya melayani, merespon apapun yang menjadi masalah. Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan agar PJ Bupati Merangin juga menciptakan kondisi di internal pegawai dengan baik, serta juga harus meneruskan program nasional seperti pengentasan stunting, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan inflasi.